Saudara Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terkait kematian Raden Andante Khalif Pramuditio alias Dante, termasuk memanggil Ibu Dante Tamara Tiasmara untuk menjalani tes kejiwaan yang dilakukan psikolog forensik. Selebritas Tamara Tiasmara datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani tes kejiwaan. Tamara datang didampingi tim kuasa hukumnya dan siap menjalani tes kejiwaan. Tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikologi forensik Polda Metro Jaya untuk mengetahui kematian dari almarhum putranya Raden Andante Khalif Pramuditio atau Dante. Menurut psikolog klinis forensik Cassandra Putranto diharapkan hasil tes kejiwaan dari kedua orang tua korban dan pelaku dapat menemukan titik terang perkara. Perkara dapat lebih jelas dalam hal motif maupun aspek lainnya. Tentu diharapkan bahwa hasil laporan dari psikologi polooreksi ini bisa membantu membuat terang perkara. Nah perkara ini bisa menjadi lebih jelas, lebih diketahui terutama dalam hal motif, lalu kemudian juga mungkin ada aspek-aspek lain seperti misalnya resiko keberbahayaan dan yang paling penting adalah kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan terutama adalah juga bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang psikodinamika kasusnya. Bagaimana kasus ini misalnya tadi sudah disebutkan ada pembunuhan, hilangnya nyawa. Nah bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini memiliki kelayakan untuk misalnya diperiksa untuk dalam kaitannya dengan kasus ini apakah bisa ditemukan motif, apakah memang bisa ditemukan bukti-bukti apakah yang bersama tadi itu sebagai tersangka atau sebagai saksi atau sebagai korban. Sementara itu hingga kini polisi belum juga menemukan motif pembunuhan Dante. Pengawat Hukum Pidana Universitas Taruman Negara, Heri Firman Syah menyebut bahwa motif tak penting lagi. Kasus pembunuhan Dante sudah terlihat akibat materialnya yakni hilangnya nyawa seseorang. Polisi seharusnya fokus pada keterangan saksi yang diperiksa dan memungkinkan ada tersangka baru jika ditemukan bukti yang kuat. Berkaitan dengan motif meninggalnya Dante, saya rasa itu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah satu pembunuhan karena yang penting adalah akibat material dari perbuatan tersebut itu meninggalnya Dante itu sudah terpenuhi awal dari pihak kepolisian untuk bisa membuktikan adanya kesalahan bahkan dugaan adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh si pelaku. Jadi masih sangat terbuka adanya pelaku lain terima kasih. Polisi terus menyelidiki motif pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara termasuk memeriksa kedua orang tuanya dan pelaku. Jumat 17 Februari 2024, tim Psikologi Forensik dari Biro SDM Polda Metro Jaya dan Asosiasi Psikologi Forensik memeriksa Tamara selama tiga jam terkait keseharian almarhum putranya Fraden Adante Khalif Pramudityo. Tamara membenarkan dirinya dan pelaku mendatangi kolam renang lima hari sebelum hari kejadian untuk mengecek kondisi air dan fasilitas kolam renang tersebut. Senin 12 Februari 2024, polisi telah melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap tersangka Yuda Arvandi hingga dua kali untuk menyelidiki motif dari pembunuhan Dante. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Dante kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Iryanda Mardanus di Polda Metro Jaya. Iryanda, selamat siang. Apakah dari pemeriksaan hasil Psikologi Forensik polisi ini bisa membuka motif pembunuhan Dante? Selamat siang, Francisco dan juga Saudara. Tentu kalau untuk motif seperti yang kita tahu bahwa dalam perkara pembunuhan dan juga pembunuhan berencana tadi sudah disampaikan juga oleh salah seorang ahli bukan menjadi poin nomor satu atau prioritas atau yang menjadi paling penting saat ini. Karena secara material tersangka sudah kemudian menjadi tersangka dan sudah dilihat beberapa hal yang kemudian ini ada dugaan bahwa ia melakukan sebuah kegiatan pembunuhan kepada almarhum Dante dengan cara menenggelamkan. Ini sudah dilakukan juga beberapa hal pemeriksaan terkait dengan CCTV salah satunya Pusla Ford itu memperiksa soal jejak-jejak digitalnya kemudian juga Apsifor memeriksa terkait dengan psikologi beberapa pihak yang terkait tidak hanya tersangka tapi juga kedua orang tua korban. Nah kemudian khusus berbicara mengenai psikologi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia bersama dengan tim SDM Pol dan Metro Jaya ini juga menjadi menarik. Kita tahu beberapa waktu lalu ini sebelum orang tua korban diperiksa secara psikologi begitu ya, tersangka pun juga sudah diperiksa. Dari pemeriksaan sementara dikatakan oleh Nathaniel Sumampau Ketua Apsifor waktu itu bahwa untuk sementara ini tidak ada potensi atau indikasi bahwa tersangka ini mengalami sesuatu karakteristiknya begitu ya secara psikologis ada sesuatu yang terlalu abnormal atau tidak biasa dari tersangka. Masih terlihat biasa dan yang digadis bawahnya adalah tidak mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu proses pemeriksaan akhirnya bisa berlanjut. Kenapa? Ini penting untuk dikatakan. Karena bila mana tersangka ini ternyata mengalami gangguan jiwa maka asesmen pemeriksaannya akan berbeda. Kemudian kita tahu beberapa hari lalu juga polisi Pol dan Metro Jaya bersama dengan Apsifor. Kenapa kemudian mengganding Apsifor? Ini adalah permintaan dari penyidik. Ini memeriksa secara psikologi kedua orang tua almarhum Dante yaitu ayahnya, Engger Dimas secara terpisah. Kemudian beberapa hari lalu memeriksa Tamara, sang ibu. Nah, kita tahu ada keterkaitan di sini antara Tamara dengan tersangka yang di mana disebutkan oleh polisi ini seperti menjalin hubungan atau berpacaran begitu ya. Kemudian juga kalau dari Apsifor sendiri ini menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi ini menjadi penting untuk kemudian melihat keterkaitan secara psikodinamika tadi secara psikologi, kemudian secara karakter juga pemahaman-pemahaman para pihak-pihak yang kemudian terkait di sini, baik tersangka maupun orang tua terhadap periswa itu sendiri dan juga terhadap secara karakter dan psikologis semuanya sebelum dan sesudah periswa terjadi. Tentu kalau untuk hasilnya ini bisa mengungkap motif atau tidak ini tentu kita serahkan lagi kepada polisi dan kalau untuk hasilnya sendiri ini masih berproses kemarin pemeriksaan psikologi dari ibu dari almarhum Dante belum selesai setelah sekitar 3 jam lebih diperiksa ini dihentikan dulu karena diminta untuk jadwal ulang karena dinyatakan oleh kuasa hukum Tamara bahwa Tamara kelelahan begitu ya jadi nanti kita tunggu bagaimana kemudian pemeriksaan lanjutan dari sisi psikologis baik dari kedua orang tuanya dan juga tersangka, Sisko. Ini kan motif juga sebenarnya menjadi pertanyaan kami awak media ataupun juga masyarakat sebenarnya kenapa kemudian Dante ini bisa tewas di kolam renang seperti itu. Tapi Irianda, sebenarnya kalau Anda melihat dari awal kasus ini diungkap kemudian hingga saat ini apa kemudian menjadi kendala dalam penanganan kasusnya pembunuhan Dante? Sisko, soal motif sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ini bukan menjadi sesuatu yang prioritas kepada polisi untuk melakukan ini tapi sebelumnya memang polisi sempat membocorkan sedikit pengakuan YA ini terkait dengan alasan kenapa ia melakukan perbuatannya bahwa ia menyatakan ia ingin melatih Dante almarhum Dante ini berenang tapi ketika konferensi pers kami tanyakan lagi kepada polisi apakah itu menjadi sebuah motif atau alibi itu yang kemudian masih menjadi tanda tanya hingga sekarang kalau untuk motif sendiri pasti akan didalami terkait dengan kenapa alasan pastinya nantinya tersangka ini membunuh atau dalam dugaan membunuh Dante kalau untuk kendala sejauh ini kami belum mendengar ada kendala yang disampaikan oleh pihak kepolisian polisi juga beberapa waktu lalu sudah memastikan untuk menjalani atau memperiksa kasus ini secara scientific crime investigation itu artinya mereka mendasarkan pemeriksaan seluruhnya ini terhadap sains dan juga tidak ada subjektivitas atau apapun begitu ya dan salah satunya adalah menggandeng asosiasi psikologi forensik yang kemudian nanti untuk melihat karakter dan psikologi beberapa pihak yang terkait ini Sisko baik terima kasih atas laporan Anda Irianda Mardanus atas laporan dari Polda Metro Jaya selamat menikmati